Pada waktu itu, mohon maaf ya, saya menyebut merah, mohon maaf. Diambil obat, lihat dok, saya menyebut merah, mohon maaf ya, Lofenox. Obat apa itu? Obat yang dipakai untuk mengencirkan darah. Biasanya diberikan pada penerita penyakit jantung, stroke, dan gangguan bekuan darah. Lofenox. Di situ tertuliskan kata apa? Porsin Origi. Ada yang tahu porsin? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Berarti kalau dokter ngeresepin obat apa-apa, ditelan semuanya nih? Masya Allah. Porsin itu isinya tak babi, Pak. Malah di boxnya tertulis kata-kata benar-benar bersumber dari babi. Saya bilang, waduh, berarti dok, kalau antum ngeresepin porsin satu pasien, antum telan itu obatnya, kira-kira ibadah orang tersebut diterima tidak sama Allah? Diterima atau tidak? Tidak, tidak akan diterima dok. Siapa yang dipersalahkan nanti? Antum yang meneruskan resep. Satu. Diambil lagi obat yang kedua. Saya cerita latar belakang dulu ya sebelum saya tetapi senyum. Diambil obat yang kedua. Pada waktu itu diambil apa? Actrapid. Apa itu? Insulin. Tulisannya apa? Human insulin. Jadi diambil dari manusia yang telah meninggal, diambil pankreasnya, insulinnya yang menderita penyakit kanker pankreas, dibuatlah obat. Berarti dokter sudah menyuntikkan manusia ke dalam manusia. Diambil lagi obat yang ketiga. Wah luar biasa ini dokter. Apa ustadz ini? Diambil obat namanya analsik. Apa itu analsik? Obat untuk pusing. Ini di kalangan dokter sering resep ini nih. Isinya apa? Antalgin dan diazepam. Diazepam. Makanya kalau orang minum obat ini pasti ketagihan saya yakin. Kalau minum obat warung nggak ngefek. Karena kenapa? Karena mengandung diazepam. Diazepam itu apa? Narkoba. Bikin kita teler. Maka itu cara nyari uang paling gampang kasih aja resepin analsik. Asik balik lagi dia. Karena kenapa? Narkobanya bikin kecanduan. Dia mengandung diazepam. Diazepam fatwa ulama bagaimana? Haram. Dia ambil lagi obat batuk. Kodein. Maka itu kita minum obat batuk. Langsung hilang batuknya. Karena kodein. Kodein ini ternyata derivat dari narkoba. Berarti dokter sudah ngeresepin narkoba. Dia ambil semua obat sirup di depan saya. Lihat semuanya. Ada nggak yang tidak mengandung alkohol? Semuanya mengandung alkohol. Sampai saya pikir. Masya Allah. Berapa ribu pasien yang telah saya resepkan obat-obatan haram tersebut. Ini yang menjadi kegelisahan saya, Pak. Maka itu saya beda haluan. Kemudian belajar hadis. Walaupun nggak lulus-lulus biarin. Nggak apa-apa. Terus kemudian saya melihat ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena agama Islam tidak dipelajari secara benar. Banyak umat Islam saat ini. Banyak umat Islam saat ini. Belajar akidah. Belajar akhlak. Belajar fikih. Tapi lihat. Pernahkah umat Islam di sini. Belajar masalah kesehatan Islam. Sedikit sekali. Kajian-kajian tentang kedokteran Islam hampir tidak ada. Makanya tidak heran sekarang umat Islam yang notabene hebat menurut saya katanya. Tapi ternyata banyak yang sakit. Karena dilupakan aspek ini. Mudah-mudahan ini menjadi awalan kita untuk mengkaji. Karena kajian ini rutin, Pak. Jadi saya mengisi kaji di beberapa kantor di Jakarta itu. Perkali pertemuan, perhadis, 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 perhadis. Dan itu berhubungan dengan masalah kesehatan semuanya. Jadi ternyata Allah ini menurunkan ibadah. Memerintahkan kita untuk sholat, puasa, tahajud. Semuanya ini. Bukan untuk kepentingan Allah, Pak. Allah nggak butuh sholat kita. Allah tidak butuh puasa kita. Ternyata Allah menurunkan ibadah adalah bentuk rasa sayang Allah kepada barang ciptaannya, yaitu manusia. Seperti hanya orang menciptakan motor, mobil. Maka di maintenance itu dengan adanya servis. Maka Allah juga mem maintenance barang ciptaannya, yaitu manusia dengan servis. Servis yang dilakukanlah dengan ibadah. Jadi kalau saatnya kita tidak melakukan ibadah, sama saja kita tidak mau servis diri kita sendiri. Saya akan terangkan ternyata semua amalan yang dicontohkan Rasul itu bermanfaat dari si kesehatan. Saya akan mulai nanti dengan terapi senyum, ya. Ini lewat saja. Ini saya mohon maaf nyebutin obat-obatannya, mohon maaf, ya. Ini juga mengandung placenta. Placenta itu ari-ari, ya. Jadi di luar negeri itu ari-ari dipakai obat, Pak. Kalau di Indonesia diapain, Pak? Dikubur, kadang-kadang pakai apa? Kaca, pulpen, buku. Kadang-kadang pakai kurungan ayam. Kreatif, tapi kreatif tidak benar. Itu, ya. Di sana ini, ini obat lovenox namanya, ya. Jadi bersumber babi. Ini yang mengandung narkoba. Wah, dulu itu saya kalau jadi dokter, gila-gilaan, pengasih narkoba, Pak. Setiap ibu datang dengan bawa anak kecil, itu anak kecil, Pak, saya kasih narkoba, Pak. Kenapa? Karena ibu-ibu paling senang kalau anaknya datang, terus kemudian apa, tidur pulas. Wah, senang banget, ibu-ibu. Apalagi obatnya yang dokter, paling senang itu orang. Maka itu saya kalau ngasih obat antibiotik dulu, nggak namanya amoxicillin, ampicillin, nggak level buat saya. Apa yang saya kata, saya follow spore ini. Obat turun demam aja nggak ngefek, menurut saya cuma 500 miligram, Pak. 650. Dan selalu anak kecil datang, kan alasannya takut kejang. Selalu saya tambahkan apa ini, Pak? Luminal. Saya dulu bandar narkoba, Pak. Tapi legal. Reset. Makanya itu saya banyak dosa ini. Mudah-mudahan ini bisa menembus dosa saya nanti di akhirat. Ini insulin, ya. Ini kosmetik yang...